Apakah sikap Anda saat ini sudah mencerminkan sebuah sikap yang bisa membuat suami Anda itu semakin sayang dan cinta dengan Anda? Jika belum, sebaiknya Anda simak video kali ini karena saya akan membahas mengenai 5 sikap yang wajib Anda lakukan sebagai seorang istri agar suami Anda itu semakin sayang dan cinta dengan Anda Baik, mungkin selama ini Anda kurang menyadarinya ya atau kurang memahami Sebenarnya ada nggak sih sikap-sikap saya sebagai seorang istri agar suami saya itu semakin sayang dan cinta dengan saya Dan kebanyakan dari seorang istri itu tidak menyadarinya ya Dan bahkan mereka itu malah sering berbuat atau sikap mereka itu sering menyakiti hati suami Atau tidak menyenangkan hati suami Nah, lantas sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang istri agar dia itu bersikap atau bertingkah laku Yang bisa membuat hati suami itu senang, hati suami itu bahagia atau bangga memiliki istri seperti Anda Dan semakin sayang dan cinta dengan Anda Nah, simak video kali ini ya karena saya akan membahasnya khusus untuk Anda Yang pertama nih, yang harus dilakukan sebagai seorang istri adalah dia itu harus memiliki sikap yang bertanggung jawab Bertanggung jawab atas tugas dia sebagai seorang istri Karena ada loh, sahabat saya, dari pengalaman dari sahabat saya ya Dia itu mengeluh bahwa istrinya itu tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang istri Ya memang dia seorang pekerja Istrinya sebagai seorang pekerja juga, sama-sama pekerjanya lah Tapi tugas sebagai seorang istrinya itu tidak pernah dikerjakan dengan baik Seperti mengurus rumah, seperti memasak buat suami Seperti melayani suami dengan baik dan lain sebagainya Banyak sekali tugas-tugas yang disepelekan ya Dan sahabat saya tersebut itu mengeluh pada saya Bagaimana sih buratu agar istri saya itu bisa menjadi seorang istri bertanggung jawab dengan tugasnya Nah, dari beberapa keluhan-keluhan tersebut Di sini saya bisa menyimpulkannya bahwa sikap seorang istri yang tidak bertanggung jawab Atas tugasnya sebagai seorang istri itu sangat dibenci oleh suami Nah, kalau Anda ingin membuat suami Anda itu semakin sayang dan cinta dengan Anda Bahkan bangga menikah dengan Anda Atau bahagia menikahi Anda Harusnya Anda sebagai seorang istri bertanggung jawab dengan tugas Anda Ya, walaupun Anda memiliki banyak uang ya Memiliki banyak kedudukan Tapi kalau sebagai seorang istri bertugas dengan baik Melayani suami dengan baik Merawat rumah dengan baik Merawat anak-anak dengan baik Suami Anda akan semakin sayang dan cinta dengan Anda Yang kedua di sini Tidak suka menuntut atau menerima lah Atau bersyukur dengan apa yang diberikan suami Anda kepada Anda Karena ada loh Ada menurut pengalaman Berdasarkan pengalaman saya ya Saya lihat itu Kebanyakan para istri itu selalu menuntut suaminya Saya kepingin rumah Saya kepingin mobil Saya kepingin perhiasan berlian dan lain sebagainya Saya iri dengan keluarga yang di sebelah sana Saya iri dengan tetangga kita Kenapa kamu tidak bisa memberikan saya seperti itu? Kenapa saya menikah dengan orang seperti kamu? Banyak sekali seperti itu Dan tahukah Anda Itu akan membuat suami Anda itu stres Depresi Bisa gila nantinya Kalau Anda sering menuntut Kalau Anda sering Sering meminta kepada suami Anda Cobalah Menerima Dengan apa yang suami Anda berikan Dan selalu bersyukur Berdoa kepada Tuhan Agar suami Anda itu dimudahkan rejekinya Agar rumah tangga Anda itu selalu Dimudahkan rejekinya Dan kehidupan Anda jauh lebih baik Kalau Anda bisa menerima Dan selalu bersyukur Berdoa kepada Tuhan Insya Allah Tuhan pasti akan membantu kehidupan Anda Membantu suami Anda Dalam pekerjaannya juga Yang ketiga Di sini Anda itu harus menerima Kepemimpinan suami Janganlah dominan dalam rumah tangga Karena ingat Tugas orang istri itu ngapain Tugas orang suami itu ngapain Istri dan suami memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri Jadi Anda kerjakan tanggung jawab Anda Dan suami Anda Biarkan dia mengerjakan tanggung jawabnya Seorang suami adalah pimpinan dari kepala rumah tangga Jadi Anda harus mendengarkan Melakukan Apa yang suami Anda katakan Ketika Anda mau mendengarkan Menghargai suami Anda Menghormati suami Anda Itu akan membuat suami Anda itu Oh iya Aku dibutuhkan dalam rumah tangga ini Aku dibutuhkan oleh istriku Berarti aku harus menjawab Dengan tugas-tugasku selama ini Kalau Anda bersikap seperti itu Saya yakin Suami Anda itu akan Semakin sayang dan cinta dengan Anda Semakin sayang dan cinta dengan Anda Jadi cobalah dari sekarang Menerima kepemimpinan suami Anda Menerima tanggung jawab suami Anda Sebagai seorang kepala pemimpin rumah tangga Yang keempat Di sini tidak mengukit kesalahan suami di masa lalu Ya sama ya Kita kan juga gak mau ya Sebagai seorang istri juga gak mau ya Diungkit-ungkit masa lalu kita ya Entah itu dulunya kita seperti apa Itu kita gak mau Ya mulai dari sekarang Mungkin suami Anda pernah berbuat Atau menyakiti hati Anda Entah itu berselingkuh Entah itu Menyelewen Atau Main hal-hal yang tidak Anda sukai Cobalah gak usah diungkit-ungkit lagi Stop dari sekarang Kalau Anda ingin memulai kehidupan baru Dengan suami Anda Yang sudah minta maaf dengan Anda Cobalah jalani kehidupan Yang jauh lebih baik lagi Buang cermin Anda Buang cermin Anda Untuk menengok ke belakang Untuk menoleh ke belakang Karena kehidupan Anda itu Maju ke depan Bukan mundur ke belakang Jadi cobalah dari sekarang Kalau suami Anda sudah Minta maaf dengan Anda Anda hiduplah berdamai dengan suami Anda Coba memaafkan Dan jangan pernah mengungkit-ungkit lagi Kesalahan suami Anda di masa lalu Karena ketika Anda mengungkitnya Suami Anda akan benci dengan Anda Semakin marah dengan Anda Karena pernah Dari pengalaman sahabat saya Sahabat saya itu Suami itu berselingkuh Sementara berselingkuh Kemudian dia sudah minta maaf Dan berjanji lah Gak akan melakukannya lagi Dan si sahabat saya tadi Sudah memperbaiki kesalahannya Memperbaiki juga ya Karena kan perselingkuhan itu Gak hanya Kesalahan dari suaminya Tapi dari istrinya juga Jadi dia juga Mulai memperbaiki dirinya juga Tapi Dari hari ke hari Si istri itu masih belum Sahabat saya tadi itu Belum Belum bisa memaafkan sepenuhnya Karena masih teringat Ingat dengan Masalah suami yang berselingkuh Dengan tersebut Kemudian video-video yang tersebut Sahabat saya itu Mengungkit-ngungkitnya kembali Hantir setiap hari Diungkit Dan itu membuat suami itu Stress Marah dia Dan mengatakan Bagaimana saya bisa hidup baru Bagaimana saya bisa Melupakan kejadian tersebut Kalau kamu mengungkitnya Setiap hari Dan hasil suaminya Menantang dia Menantang sahabat saya tersebut Kalau kamu mengungkitnya Seperti itu Kalau kamu menginginkan Saya selingkuh lagi Saya akan selingkuh lagi Dengan wata lain Biar kamu puas Karena kamu telah mengungkit Kesalahan saya Setiap hari Dan menyudutkan saya Memojokkan saya Coba anda Bayangkan seperti itu Apa yang akan Anda lakukan Ketika suami anda bilang Seperti itu Karena anda selalu Mengungkit-ngungkit Masa lalu Kesalahan suami anda Cobalah Kalau anda memang Deal Memaafkan suami anda Ya Jalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi Untuk masa depan anda Dengan suami anda Seperti itu ya Yang kelima Di sini Yaitu memberikan Kepercayaan kepada suami anda Ya Ini ada kaitannya ya Dengan yang keempat tadi Ya Tidak mengungkit Kesalahan suami Di masa lalu Dan yang kelima ini Memberikan kepercayaan lagi Kepada suami Ya Anda harus percaya Berikan satu Kepercayaan lagi Jika suami anda Tidak bisa diberikan Kepercayaan Tidak mempertanggung jawab Ya Anda lepaskan saja Buat apa sih Kita mempertahankan Sesuatu yang tidak Mau dipertahankan Jangan berat di anak Jangan kasihan anak Jangan berfikir seperti itu Karena anak anda Akan tambah sakit Ketika melihat anda Setiap hari menangis Setiap hari anda sakit Hari dan tidak bahagia Anda juga butuh Kebahagiaan Bukan hanya suami anda Bukan hanya anak anda Tapi anda juga Membutuhkan kebahagiaan Kalau kepercayaan tersebut Tidak Tidak bisa Dilakukan oleh suami anda Ya sudah Lepaskan Tapi cobalah berat Kepercayaan sekali lagi Untuk suami anda Agar rumah tangga anda Semakin harmonis lagi Dan semakin bahagia lagi Nah Lima sikap tersebutlah Yang wajib anda lakukan Belah dari sekarang Untuk bisa Membuat suami anda itu Sayang dan cinta lagi Dengan anda Tapi jika Masih ada Masalah Jika anda sudah Melakukan hal tersebut Tapi suami anda Belum bisa berubah Atau tidak sayang Dan cinta dengan anda Atau masih ada masalah lainnya Barangkali Barangkali ada aura anda yang bermasalah Anda bisa berkonsultasi dengan saya Nanti saya akan bantu anda Untuk melihat lebih dahulu Aura anda yang bermasalah itu dimana Dan saya bisa bantu anda Untuk memperbaiki aura anda nantinya Untuk lain konsultasi Anda bisa baca di sini Silahkan dicatat ya Nomor konsultasi saya Anda safe Dan anda bisa hubungi saya Baik melalui whatsapp Melalui telpon Atau melalui Melalui Telepon lewat whatsapp Atau lewat Lewat biasa ya Telekomsel selular ya Silahkan anda hubungi saya Saya siap membantu anda nantinya Dan Saya memberikan video-video ini Bukan bermaksud Saya menjadi seorang guru ya Di sini saya ingin membantu anda Agar sahabat aura semuanya Sebagai seorang istri Karena saya juga sebagai seorang istri Ingin bahagia dengan suami saya Dan saya akan jauh lebih bahagia Ketika melihat sahabat aura Juga bahagia Dengan suami anda Terima kasih Sampai bertemu lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih